Oke, pertanyaan yang sering melintas di pikiran kita ya Bon ya, disaat kita akan memasang sebuah custom rom, lebih baik custom rom yang berikut dengan google apps atau custom rom yang tidak include dengan google apps Bon, ayo kita bahas Bon, eh jangan lupa subrek dulu mamat. Oke Bon, seperti biasa, baik lagi sama saya, mamang ojan santoso si pawang janda. Nah, kebetulan disini bang ojan lagi mau pasang custom rom, terus tiba-tiba nih ada sesuatu yang mengganjal di pikiran Bon, ya daripada nanti malah ngeres, mendingan kita curhatin aja. Nah, disaat kita ingin memasang sebuah custom rom nih, terkadang kita suka mikir ya, ya buat yang mikir sih itu mah. Bagusan custom rom tanpa google apps atau bagusan custom rom yang berikut dengan google apps, maksudnya yang tanpa google apps itu si google appsnya terpisah gitu, mana yang lebih bagus buat performans, ya terutama buat game ya. Baru nonton intronya doang, udah ada yang komen nih, bukan komen, terus bang, second bang, bukan Bon kalem, komennya gini, bang bukannya custom rom tanpa gaps dan custom rom yang berikut sama gaps, itu sesuai selera ya. Ya kalau misalkan kita melihat dari sisi selera nih ya, emang konsepnya kayak gitu Bon, kayak indomie nih, seleraku. Ini kan sebuah pertanyaan nih, kalau misalkan jawabannya sesuai selera, ya itu bukan jawaban namanya, jawaban itu milih salah satu, mau A atau mau B. Jadi di video sekarang mbak ojan akan kasih jawabannya. Nah kalau misalkan nih, kalian memasang sebuah custom rom, apalagi yang sering banget ya, pasti bakalan tau Bon. Yang namanya beban itu, gak cuma ditunjukkan ke anak biadab yang kecilnya kayak Wotol Yakul, kerjaannya minta duit buat top up diamond. Dan ternyata Google Apps juga, termasuk beban paling berat yang ada di HP Android Bon. Dan Google Apps adalah beban nomor satu di HP Android, yang bikin HP kelas Sultan aja, itu serasa Samsung J2. Jadi jawaban bang ojan tentang Google Apps adalah, custom rom yang paling bagus adalah sebuah custom rom yang tanpa gaps, dibanding include dengan gaps. Loh bang, kenapa? Bukannya sama aja ya, ya bedalah Bon, mendingnya di tekan dulu tombol sub break sebelum mbak ojan jelasin detailnya Bon. Wess, di tekan, mantep. Oke, kenapa custom rom tanpa Google Apps itu lebih rekomen buat kalian pasang, dibanding custom rom yang include dengan Google Apps. Jawaban yang pertama adalah jumlah aplikasi Google Apps nya Bon. Nah, di custom rom yang berikut dengan Google Apps, otomatis sudah disediakan aplikasi Google sesuai dengan standar operasional custom rom nya kan. Kita gak bisa menambah atau mengurangi total aplikasi Google Apps nya. Kalau misalkan kita kurangi atau kita hapus, maka ada beberapa fitur yang menjadi tidak berfungsi bahkan error. Ya terkecuali buat user yang memang paham cara menghapusnya. Nyanyut lagi, jawaban yang keduanya adalah, memilih. Custom rom yang berikut dengan Google Apps, kita gak bisa memilih Bon. Aplikasi Google mana yang akan kita pasang dan aplikasi Google mana yang tidak ingin kita pasang. Nah, mula gue setiap install custom rom deh. Sedangkan untuk custom rom yang tanpa Google Apps, kita bisa nentuin nih. Mau pasang Google Apps Pico yang isinya hanya Play Store dan Google Play Service saja. Atau mau pasang Google Apps Nano yang ditambah fitur Google lain, ya bukan XNXX. Atau mungkin pengen yang lebih lengkap lagi, Google Apps Stock. Oke, jawaban yang ketiganya adalah, ukuran. Nah, custom rom yang berikut dengan Google Apps, itu ukuran filenya lebih besar dibanding custom rom yang tidak include dengan Google Apps. Jadikan contoh nih, custom rom yang tidak berikut dengan Google Apps, ukurannya itu kurang lebih 900 MB atau MB. Nah, sedangkan untuk custom rom yang sama dan include dengan Google Apps, ukurannya bisa mencapai 1,2 GB bahkan 1,3 GB. Nah, perbedaannya itu sudah mencapai 300 sampai 400 MB atau MB. Nah, sedangkan untuk ukuran Google Apps yang paling kecil, yang biasa kita pasang, itu gak nyampe 150 MB bun. Paling sekitaran 80 sampai ke 130 MB aja. Nah, HP Android kita, dipasang game booster Nusa Kambangan yang bisa tembus sistem 6.9, 6.9, 6.9 fps rata tanah, itu malah makin nge-lag. Sedangkan game booster Nusa Kambangan itu cuma 2 MB aja bun. Recian banget. Nah, sekarang kalian bandingkan dengan 300 MB. Gimana? Udah paham kan? Tapi ya, seperti yang udah dijelasin sebelumnya bun, semua tergantung selera. Ya, karena janda adalah seleraku. Ya, cuma disini Bang Ojan mau sampein info ke kalian sebelum asal ajol wipe memasang custom ROM, nanti error mah ngamuk ke Bang Ojan. Jadi, custom ROM yang tidak berikut dengan Google Apps, itu punya resiko error lebih tinggi dibanding custom ROM yang include dengan Google Apps. Contohnya adalah gagal pasang Google Apps atau Play Store-nya itu gak bisa dibuka. Lah Bang, kok bisa begitu? Masalahnya apaan Bang? Ya, buka browser, kemudian ketik di Google, udah kelar. Oke, hanya itu aja yang bisa Bang Ojan bagiin. Ya, semoga aja info ini bermanfaat buat kalian, terus buat anak-anak kalian, dan cucu-cucu kalian juga. Kalau misalkan ada pertanyaan, ya silahkan dipendam aja. Bang, gak usah nanya. Bang Ojan harus pamit, sampai ketemu di video selanjutnya. Thank you. Bang Ojan. Bang Ojan. Bang Ojan.